Istri saya waktu saya menikah di Surabaya, setelah akad nikah dan saya duduk ngobrol itu, kemudian saya tanya dia, bagaimana ceritanya tadi pernikahan? Dia rupanya pakai cinta. Ada lima poin yang saya susun disini tentang tata cara pernikahan islami. Yang pertama, tidak boleh ada pelanggaran syariat atau maksiat disini. Secara umum, seperti contoh, terbukanya aurat. Banyak wanita muslimah sudah pakai jilbab. Begitu tiba masa akad nikah, disuruh pakai baju adat. Buka jilbabnya, kelihatan semua auratnya. Ini subhanallah, melanggar agama. Tidak boleh. Istri saya waktu saya menikah di Surabaya, setelah akad nikah dan saya duduk ngobrol itu, kemudian saya tanya dia, bagaimana ceritanya tadi pernikahan? Dia rupanya pakai jilbab besar, kemudian di atas jilbabnya ditaruh bunga melati. Saya tanya bagaimana ceritanya ini? Kelihatannya sih bagus. Terus dia bilang, tadi ini, saya tiga jam berdialog dengan keluarga saya. Selalu digoda untuk supaya tampil berbeda, tidak usah pakai jilbab besar. Kelihatan leher lah, kelihatan aurat lah. Tapi saya bertahan, saya tidak mau. Akhirnya Alhamdulillah Allah kasih petunjuk dibuat seperti ini. Semusir seorang muslimah harus tahu, bahwasannya tidak boleh dia menjual agamanya. Juga termasuk selain muka aurat, tidak boleh ada ikhtilat. Ikhtilat itu campur baur, tamu laki-laki sama tamu perempuan. Ini kalau mau islami ya, pernikahan islami memang begini. Kalau saya bentuk tim sama teman-teman pengajian saya di Blok M Square, yang setiap rutin hari Rabu malam, ta'lim, dan tadi saya baru dari sana, tablik akbar, sebulan sekali kita tablik akbar tentang sahabat-sahabat nabi, dan tadi terakhir membahas sahabat yang keenam, Zubair Ibn Awam, Alhamdulillah, Allah kasih taufiq dari jam 9 sampai duhur tadi. Kita bentuk tim di situ untuk mendaftar orang-orang yang mau menikah. Akhwatnya dan ikhwanya, didaftarin semua biodatanya, nanti dikumpulin sama teman-teman tim, lalu dipersatukan. Nah, saya sempat berikan panduan-panduan. Kalau mau nanti akad nikah di gedung, maka alangkah baiknya kalau jadwal tamu laki-laki dan jadwal tamu perempuan dipisahkan. Itu lebih islami. Misal, jam 10 pagi akad nikah, misalnya di masjid ini misalnya, atau di sebuah gedung. Maka yang diundang di akad nikah semua tamu laki-laki. Karena perempuan tidak punya keharusan hadir. Maka di sini dia hadir mempelai laki-laki, sama semua keluarga laki-laki, selesai akad nikah, dia berdiri di kuadainya sendiri di kursinya, semua tamu laki-laki di gedung, mereka bisa ngobrol, mereka bisa buat apa saja, sama jenis semuanya. Sampai duhur, habis duhur sampai asar, khusus mempelai perempuan, tampil mempelai perempuan, semuanya perempuan yang ada di situ. Maka ini lebih islami, lebih sesuai dengan itu. Atau kalau tidak, jamnya susah dipisahin. Jamnya susah dipisahin misalnya. Baik, minimal ruangannya disekat. Memang begitu, mungkin dengan tanam-tanaman, dengan sesuatu yang memang memperindah tempat. Memang sudah begitu, harus dipisahin. Karena ternyata, survei lapangan, membuktikan Bapak Ibu sekalian, ternyata, ikhtilat dalam acara perkawinan, paling banyak, nomor satu, penyebab perzinahan. Di Jakarta ini pernah terjadi, gara-gara kita tahu, di ajang gedung pernikahan ini, si perempuannya tampil, dengan luar biasa penampilannya, si laki-laki juga, dengan penampilannya yang luar biasa, dengan minyak wangi yang sangat menyengat, kemudian ketemu janjian, dan langsung booking hotel, di atas gedung, zina malam itu. Siapa yang tanggung dosanya? Kira-kira yang buat acara, punya andil enggak? Punya andil di situ. Jadi jangan sampai kita punya andil. Hindari itu. Dan saya bilang di sini, tata cara pernikahan islami ya. Saya tidak bicara masalah umum ya. Ini kalau mau lebih islami. Kemudian yang ketiga, maaf, di poin pertama, tadi tidak boleh buka aurat, terbuka aurat, ikhtilat, campur-campur. Juga yang ketiga, musik. Berhubungan dengan masalah ini juga, masih poin pertama ya. Musik dalam islam, kalau pernikahan yang dibolehkan adalah, mengukul gendang bagi wanita. Bagi wanita. Bapak-bapak tidak ada urusan sama gendang dan musik. Tapi banyak orang, subhanallah, manggil penyanyi perempuan, pakaiannya terbuka, tamunya semua pada nonton. Berapa banyak dosa yang dia panen? Bagaimana bisa ibadah dimulai dengan kemaksiatan seperti ini? Ini bahaya. Belum lagi kalau ada di antara tamu, yang suka penyanyi itu, diambil nomor teleponnya, dibuat juga di acara lain. yang memperkenalkan dia adalah si pengundang tadi yang pertama. Setiap diundang dimanapun acara, maka dia juga dapat dosanya. Penyebabnya dia. Ngapain panen dosa ini? Untuk apa? Tidak ada manfaatnya sama sekali. Memang begini Bapak-Ibu sekalian, kalau kita sedang ingin mengerjakan satu perbuatan yang haram dalam agama, tanya begini, jadikan prinsip hidup ya. Ingat ini dari saya tipsnya, Bapak-Ibu sekalian tanya kalau saya tidak lakukan, kenapa? Teman-teman ajak ke diskotik, kalau saya tolak, kenapa memang? Tidak ada masalah, tangan kita tidak putus, mata kita tidak buta, tidak apa-apa. Kalau tidak ada musik di gedung, kenapa memang? Malah jauh lebih enak. Coba kadang-kadang acara gedung, musiknya ribut. Kita mau ngomong sama orang sebelah, teriak-teriak, kamu dari mana? Diri kacau, tidak bisa ngomong gara-gara musiknya lebih besar daripada suara pengunjungnya. Kalau hening, enak, orang enak ngobrol, orang enak kenalan, orang enak saling tukar kartu nama, lebih nyaman sebenarnya. Dan memang agama kita mengajurkan, kalaupun ada musik gendang dipukul untuk kaum wanita. Dan ini dikatakan oleh Syekh Albani dalam kita, ada buzifafnya. Kemudian juga ada berhubungan dengan pelangganan syariah, selain membuka aurat, ikhtilat, adanya musik yang diharamkan, juga makan sambil berdiri. Itu Mbak Ibu sudah lebih tahu dari saya, standing party, dan ini dalam pelajaran ilmu sosial. Saya pernah dapatkan kalau di Amerika awal dibentuk, kenapa harus ada standing party ini, tujuannya sebenarnya masalah ekonomis. Hemat. Jadi orang-orang tidak usah pakai duduk, supaya mereka datang, mereka saling ngobrol, habis selesai makan, minum, pulang. Tapi dalam Islam kita nggak boleh nih makan, minum, berdiri. Kadang-kadang ada orang ikutin konsep ini, padahal sebenarnya dengan menambah duit sedikit, tambah kursi maka lebih nyaman. Kadang-kadang kita temukan orang tua, saya pernah temukan di gedung, di undang, di salat acara perkawinan, orang tua mau makan nih, pegang, tangannya gemetar, mau duduk nggak ada kursi. Duduk mau makan, bagaimana? Hanya makan sambil berdiri. Nggak ada kursinya, kenapa harus seperti ini? Ini konsep orang non-muslim. Konsep kita nggak bisa. Kata Nabi SAW, jangan makan dan minum sambil berdiri. Suruh duduk memang, sunnahnya begitu. Contoh saja ya. Dan mungkin masih ada poin-poin lain, tapi ini yang saya susun, empat poinnya. Jadi tata cara pernikahan Islam, yang pertama tidak boleh ada kemaksiatan. Di dalam poin ini ada empat hal, yang sering terjadi, terbukanya aurat, ikhtilat, campur tamu lakil perempuan, yang hanya menyebabkan zina, ada musik, penyanyi-penyanyi yang haram. Kemudian yang keempat, makan sambil berdiri. sub indo by broth3rmax